Wacana Revisi Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi atau UU KPK kembali muncul setelah sekian lama mengendap di Dewan Perwakilan Rakyat. Seluruh fraksi di DPR akhirnya ke Tokpalu menyetujui 6 poin Revisi Undang-Undang KPK yang nantinya akan dibahas bersama pemerintah. 5 September 2019 seluruh fraksi telah menyetujui Revisi UU KPK menjadi RUU Inisiatif DPR. DPR mengesahkan usulan Revisi Undang-Undang No. 30 Tahun 2002. Ada 6 poin utama Revisi UU KPK yang nantinya akan dibahas bersama pemerintah. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Utut Adianto dan didampingi Ketua DPR Bambang Susatio tersebut juga membacakan surat Presiden terkait 10 nama calon pimpinan KPK. Ke 10 capim nantinya mengikuti tes uji kepatutan dan kelayakan oleh Komisi 3 sebelum akhirnya dipilih 5 nama yang akan diserahkan ke Presiden. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilanjutkan. Untuk surat tersebut sesuai dengan peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2014 tentang tata trip akan dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku. Dianggap sebagai upaya pelemahan KPK, DPR tegaskan Revisi Undang-Undang KPK yang direvisi justru bertujuan memperkuat KPK. Anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani menjelaskan pembahasan Revisi Undang-Undang KPK kali ini sebagai tindak lanjut pembahasan yang sempat dilakukan pada 2017 lalu. Arsul memastikan sebelum nantinya revisi ini disahkan, seluruh elemen masyarakat dan KPK sendiri dapat memberi masukan. Teman-teman di DPR khususnya yang di Balak merasa bahwa di akhir masa inilah saatnya kemudian penundaan itu kita akhiri. Percayalah bahwa semua yang ada di DPR ini tentu tidak ingin juga KPK lemah. Hanya kemudian beberapa hal memang harus diperbaiki. Saya mencatat ada 4 poin besar yang bisa di-breakdown menjadi 6 poin yang terkait dengan Revisi Undang-Undang KPK. Menanggapi hal ini, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Raharjo menolak dengan tegas rencana Revisi UU KPK yang akan dilakukan anggota Dewan. Pia KPK akan segera mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo untuk mendapat dukungan terkait penolakan KPK. Atas kondisi tersebut di atas, KPK perlu menyampaikan sikap menolak Revisi Undang-Undang KPK. Apalagi jika mencermati materi muatan RUU KPK yang beredar justru rentan melumpuhkan fungsi-fungsi KPK sebagai lembaga independen pemberantasan korupsi. Menurut KPK, dalam draft Revisi UU KPK kali ini, keunangan KPK makin dibatasi dengan adanya Dewan Pengawas. Hal ini dibuktikan dengan adanya penyadapan hingga penggeledahan yang harus seizin Dewan Pengawas tersebut. Dalam Revisi UU KPK juga diatur soal penghentian kasus. Tim Liputan CNN Indonesia